Einstein berkata, jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidup dia akan percaya bahwa dia bodoh. Demikian pula kita tahu bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing yang harus dihargai dan didorong agar dapat dikembangkan secara maksimal. This is a good news for you. Sekolah adalah salah satu tempat penting di mana anak bisa dibimbing dan diarahkan untuk menemukan minat dan bakatnya. Dengan demikian, mereka akan menemukan rencana dan tujuan Allah dalam menciptakan mereka. Karena itulah, Sekolah Tunas Harapan tidak hanya menekankan pada pentingnya nilai akademik, tetapi mendorong setiap siswa untuk dapat mengeksplorasi setiap kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan hal ini tercermin dalam kegiatan Open House Sekolah Kristen Tunas Harapan yang diadakan pada tanggal 30 September dan 1 Oktober yang lalu. Mari kita saksikan liputannya bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua acara, yaitu Lomba Mewanai dan juga Lomba Kosum Kreatif yang diikuti oleh semua peserta didik kami. Kami berharap lewat kegiatan Open House ini, Sekolah Kristen Tunas Harapan lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih banyak lagi siswa yang datang dan bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk manfaatkan promo-promo menarik kami, baik itu promo Open House maupun promo-promo lainnya untuk putra-putri Bapak Ibu yang mungkin sedang mencari Sekolah Kristen terbaik di Bogor. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Setelah dua tahun kita mungkin ada di masa pandemi COVID, jadi untuk tahun ini kita akan mengadakan kembali acara atau kegiatan Open House di Sekolah Kristen Tunas Harapan. Jadi antusias anak-anak itu luar biasa, ternyata mereka punya bakat-bakat terpendam di situ. Dan untuk kegiatan atau acara ini, mereka melakukan banyak sekali aktivitas, kemudian salah satunya adalah latihan-latihan untuk mereka perform. Dan saya berharap, kami semuanya berharap, semoga di tahun-tahun mendatang mereka bisa lebih lagi menampilkan yang terbaik untuk mengasah bakat dan minat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami dari SMP Kristen Tunas Harapan. Saat ini sedang melangsungkan kegiatan Open House di Sekolah Kristen Tunas Harapan, khususnya di bagian unit SMP. Kegiatan di unit SMP dalam rangka persiapan Open House ini ada beberapa kegiatannya dilakukan. Yang pertama itu adalah pertandingan olahraga, perlombaan modern dance, lalu perlombaan untuk lagu Sunda, dan juga tari kreasi. Nah, dengan tema Wiloh Bogor untuk Open House saat ini, SMP menyesuaikan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, kami sedang memperkenalkan SMP juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat ini adalah bagian dari aktivitas pembelajaran di SMP Kristen Tunas Harapan. Khususnya ketika saat ini, kami juga sedang mempromosikan juga kegiatan pembelajaran, termasuk juga proyek pelajar Pancasila yang juga saat ini sedang ditampilkan di panggung. Dan harapan kami untuk kegiatan Open House ini, semakin banyak orang bisa mengenal SMP Kristen Tunas Harapan, dan boleh bersama-sama bersekolah di SMP Kristen Tunas Harapan, dan lebih lagi mengenal Tuhan melalui SMP Kristen Tunas Harapan. Terima kasih. Kegiatan yang ada di unit SMA, kita mengadakan lomba olahraga seperti 3-point shooter dan lomba futsal, serta ada juga video editing, dan juga lomba yang sekarang kekinian, lomba membuat TikTok, dan juga di puncaknya ada lomba pemilihan Mojang dan jajaka SMA Kristen Tunas Harapan. Ya, harapan saya buat acara ini, di mana ini adalah acara kita setelah vakum dalam 2 tahun terakhir, karena akibat pandemi. Jadi harapannya dengan acara ini bisa memfasilitasi, bisa menjadi wadah buat anak-anak, bisa mengekspresikan setiap bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Jadi mereka tidak hanya sekedar menyimpan bakat mereka, tetapi juga bisa membagikannya, bisa mengkompetisikannya juga di dalam momen Open House kali ini. Dan dengan adanya pemilihan Mojang dan jajaka SMA Kristen Tunas Harapan, dengan seirama dengan tema Open House kita, yaitu We Love Bogor, maka harapan kami, kami juga bisa memperkenalkan putra-putri terbaik dari SMA Kristen Tunas Harapan, yang bukan cuma sekedar mampu dalam pengetahuan, tetapi juga mereka berkarakter. Nanti karena kami juga adakan tanya jawab tentang isu-isu sosial yang juga ada di sekitar mereka. Jadi sekali lagi harapannya dengan Open House Sekolah Kristen Tunas Harapan ini bisa membawa kembali semangat dan sukacita anak-anak didik khususnya SMA Kristen Tunas Harapan selama mereka mengenyam pendidikan di sekolah ini. Terima kasih. Demikianlah liputan kegiatan Open House di Sekolah Kristen Tunas Harapan. Bila Anda sedang mencari sekolah untuk pendidikan anak Anda, jangan ragu, mari bergabung di Sekolah Kristen Tunas Harapan, agar anak Anda dapat dididik tidak hanya dalam sisi akademis, tetapi juga dalam pembinaan karakter mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian, this is a good news for you untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bersama-sama bergabung dalam Ibadah Raya GSC Abed Lahem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.